Intro Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya dalam langkah pelajaran PPKM. Minggu lalu kita sudah mengadakan formatif 1 untuk materi bab 1. Maka hari ini kita akan masuk kepada tab 2 yaitu ketentuan undang-undang dasar negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan berbeda. Yang dimana subab materi yang harus kita pelajari hari ini yaitu wilayah negara Kestatuan Republik Indonesia. Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Yang pertama, ibu harap kalian semua akan mampu untuk memetakan wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, kalian akan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme karena sudah mengetahui keindahan wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kalian juga akan dapat mengetahui batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Perhatikan peta berikut Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Sehingga seringkali juga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Indonesia adalah negara kepulauan, hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia Dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia Dan dengan demikian, merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Batas Wilayah Indonesia di sebelah utara Berbatasan langsung dengan Malaysia, bagian timur tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan Batas Wilayah Indonesia di sebelah barat Merupakan perbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India Batas Wilayah Indonesia di sebelah timur Wilayah Timur Indonesia berbatasan langsung dengan Daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik Batas Wilayah Indonesia di sebelah selatan Berbatasan langsung dengan Daratan Timur Leste, perairan Australia, dan Samudera Hindia Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita sudah menjelaskan tentang materi dari wilayah negara Kestatuan Republik Indonesia Maka kesimpulan untuk materi kita hari ini yang pertama adalah Bahwa wilayah negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan Yang terdiri dari beberapa perairan dan gugus pulau-pulau yang sangat banyak Dan batas-batas wilayah dari negara Republik Indonesia itu banyak sekali berbatasan dengan negara-negara tetangga Seperti Malaysia, Timur Leste, Singapura, maupun Brunei Darussalam Dan ada juga yang berbatasan perairan langsung dan berbatasan pula dengan Samudera Hindia Baik anak-anak, untuk hari ini materi ini ibu anggap cukup Apabila ada yang masih belum paham dan ingin bertanya jawab Ibu buka sesi tanya jawab pada Discord Lalu persiapkan diri kalian untuk materi kita minggu depan Yaitu tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia Ingat, untuk tetap di rumah Jaga kesehatan Makan makanan yang bergizi Sering-seringlah mencuci tangan dan berolahraga Dan jaga jarak Terima kasih Terima kasih